Terima kasih sudah hadir kembali. Hari ini kita akan membahas kembali topik-topik fisika di beberapa tema. Silahkan dikerjakan latihan ini dulu, total ada empat. Ini sebentar, kita akan bahas ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan lihat. Oke. Yang pertama kita punya, di sini ada dua benda A dan B dijatuhkan dari ketinggian 125 meter di atas tanah. Jadi katakanlah benda A-nya, ini benda A dan di sini adalah benda B. Benda B dijatuhkan dari ketinggian 125 meter. Oke, jadi ketinggiannya sama. H sama dengan 125 meter. Benda A dilepas tanpa kecepatan awal. Jadi ini kecepatan awalnya sama dengan 0 M per S. Kemudian benda B dilepas, menyusul benda A. Jika kedua benda tersebut sampai di tanah dalam waktu bersamaan. Oke, jadi A dan B akan sampai dalam waktu yang bersamaan. Satu detik, oke. Benda A dilepas tanpa kecepatan awal. Satu detik kemudian benda B dilempar, menyusul benda A. Maka kalau benda B-nya dilempar, berarti benda B ini punya kecepatan awal. Tapi kita belum tahu. Nah, karena A dan B sampai di lantai dalam waktu yang bersamaan. Dan benda A dilepas, satu detik kemudian benda B dilepas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa waktu A bergerak, dikurangin waktu B bergerak, maka selisihnya adalah sekitar satu detik. Ya, satu detik. Seperti ini. Ya, atau kita bisa katakan T A sama dengan T B ditambah satu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jarak tempuhnya juga sama. Maka S yang ditempuh A akan sama dengan S yang ditempuh B. Nah, karena jaraknya ini adalah ketinggian, kita bisa bilang ketinggiannya sama. Seperti itu ya, ketinggiannya sama. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan waktu tempuh ya, waktu tempuh benda. Oke, ketika benda bergerak dari keadaan 0, katakanlah S A, ya berarti V 0 T plus setengah A T kuadrat. Nah, karena ketinggiannya itu adalah 125, maka di sini kita tuliskan saja ya, ketinggiannya itu 125, kecepatannya non, ditambah setengah, nah, ada percepatan gravitasi ya, percepatan ini sama dengan A sama dengan G, nilainya adalah 10 M per S kuadrat. Karena percepatan gravitasinya ke bawah, maka nilainya positif ya, 10 T kuadrat. Oke, dari sini kita punya 125 sama dengan 5 T kuadrat, berarti T kuadrat sama dengan 125 per 5, nah, di sini sama dengan 5 second. Berarti only 25 ya, 25 berarti T nya akar 25, 5 second. A nya 5 second, maka kita akan mendapatkan T B, berarti di sini kita dapat T B ya, kalau kita masukin A nya 5 second, dikurang T B sama dengan 1, jadi kita akan mendapatkan T B sama dengan 4 second. Nah, dari formula yang sama, jarak B, maka V 0 dikali T plus setengah A T kuadrat. Jadi kita bisa masukkan 125 sama dengan kecepatan awal dikali 4, ditambah setengah dikali 10, sekali lagi 10 bertanda positif. Kedat, sama dengan 4 V 0, ditambah ini 5, 5 dikali 4 kuadrat, 16 ya, 5 dikali 16. Maka kita akan mendapatkan 4 V 0, sama dengan 125 dikurang 5 kali 16, berarti 80, berarti 4 V 0, sama dengan 45. Jadi kita akan mendapatkan V 0 sama dengan 45 per 4. Jadi sekitar 11,25 M per S. Oke, silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya perkecil dulu biar kas. Nah, seperti ini. Ini adalah soal yang pertama. Baik, kita akan lihat di soal berikutnya ya. Nah, di soal nomor 2 kita punya sebuah mikroskop ya, terdiri dari lensa objektif. Misalkan ini kita sumber utama. Nah, di sini ada lensa objektif. Jadi lensa objektif ini berada di sisi yang dekat benda ya. Jadi bendanya di sini. Kemudian di sebelah kanannya adalah lensa okuler. Nah, posisi pengamat itu berada di sini. Nah, ini adalah pengamat. Nah, diketahui jarak titik fokus masing-masing berarti FOB sama dengan 1,2 cm. FOKuler sama dengan 2,5 cm. Sebuah objek diletakkan 1,4 cm di depan lensa objektif. Nah, di sini. Nah, ini berarti kita namakan SOB. SOB-nya adalah 1,4 cm. Siswa bermata normal dalam keadaan bermata normal, nah, ini berakomodasi maksimum. Jadi kalau pengamat berakomodasi maksimum. Berarti pengamat ini melihat benda dekat ya, berakomodasi pada jarak X. Nah, jarak dekatnya ini adalah PP, yaitu 25 cm. Jadi kalau ada PP itu proktum proximum, ini adalah titik dekat mata. Kalau PR, ini adalah titik jauh. Kalau 25 berarti mata normal ya, dan sini adalah titik jauh. Oke. Jadi kalau pengamat berakomodasi maksimum, maka perbesaran lensa okuler sama dengan titik dekatnya, P, dibagi dengan FOK, ditambah 1. Yang pertama, ketika bendanya berada di depan lensa objektif, maka akan terbentuk bayangan yang hasil dari lensa objektif. Maka kita bisa langsung mencari MOB sama dengan FOB per SOB dikurang FOB. Nah, ini penyederhanaan ya. Sebenarnya kita bisa mencari MOB dengan S aksen OB per SOB. Kemudian ada persamaan FOB sama dengan seper SOB ditambah seper S aksen OB. Nah, ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi, kalau tidak diketahui jarak bayangan, maka kita bisa menggunakan persamaan FOB per SOB dikurang FOB. Karena persamaan ini berdasarkan kita eliminasi kedua persamaan ini ya. Jadi, kalau tidak diketahui S aksen OB, SOB, maka kita bisa cari dengan persamaan ini, atau kita bisa langsung menggunakan persamaan perbesaran. Oke, kita hitung dulu ya. Jadi, MOB sama dengan FOB-nya adalah fokus lensa objektif ya. Nah, di sini 1,2 dibagi SOB-nya adalah 1,4 dikurang 1,2. Kita dapat 1,2 dibagi 0,2. Di sini berarti 6 kali. Kemudian perbesaran lensa okuler. Nah, titik dekat ini PP, terkadang disebut juga sebagai SN. Nah, ini sama ya, fukum proximum atau SN. Titik dekat mata normal. Itu 25, evokannya 2,5 ditambah 1. Jadi, kita dapat 10 tambah 1 berarti 11. Nah, karena benda ini diperbesar 2 kali oleh lensa objektif dan kuler, maka kita bisa cari M total sama dengan MOB dikali MOK. Jadi, sama dengan 6 dikali 11, maka kita dapat 6,6 kali. Oke, itu dia. Silakan. Oke, bila nanti pengamat berakomodasi minimum, maka nanti MOK-nya sama dengan SN per F. Atau kalau diketahui PP, sama saja ya. PP per F. Ya, nanti M totalnya sama, MOB dikali MOK. Oke, sementara itu saja. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, terima kasih semua. Kita tutup dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.